Oke, halo my dear, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu, bahagia selalu, kebaikan hadir bersama kalian dan energi-energi positif lainnya, oke? So, balik lagi sama kuratih disini, aku mau berbagi pesan general yang mungkin bisa risonet tapi kali ini aku punya tema spesial siapa sih seseorang yang sedang merindukan kamu saat ini, memikirkan kamu hingga detik ini siapa sih, siapa yang sedang memikirkan kamu, merindukan kamu, mengapa? Oke, kita akan lihat mungkin lebih spesifik jika ini memang risonet sama kalian dan aku juga ingatkan, pembacaan kartu adalah energi-energi akan selamanya berubah cuman kamu yang bisa menentukan masa depan kamu sendiri jadi di bawah santai aja please di filter lagi kalau emang gak risonet, berarti pesannya bukan buat kalian tapi aku percaya tidak dan kebetulan, kalau emang kamu ketrigger dan kamu kayak ngerasa klik dengan video aku, semungkin bisa pesannya, oke? jadi aku juga ingatkan, ini bacaan umum, tidak bisa risonet 100% sama kalian tapi bisa, jadi mungkin bisa risonet, ya, take it easy aja, oke? so, first of all, kita akan lihat dulu mungkin ada huruf ini atau ada inisial ini dalam nama dia, oke? nama seseorang yang sedang merindukan kamu, sedang memikirkan kamu dan apa yang dia pikirkan tentang kamu saat ini, oke? oke, aku dapat H, oke? let's see, let's see oke, so, wait oke, ada huruf H disini ada G, oke mungkin kamu dari Hong Kong, mungkin dia dari Hong Kong double H, oke, so, kalau double aku taruh disini aja ya oke, double H kemudian disini ada T, oke so, mungkin seseorang terhubung dengan IT, games, ya, oke aku dapat R, oke, so, ini mau pop up X, kita ambil aja, oke so, this is your ex, mungkin mantan kalian, oke jadi, seseorang yang masih merindukan, masih memikirkan adalah seseorang yang pernah terhubung dengan kamu di masa lalu dan probably, mungkin dia adalah mantan kamu, oke lalu disini ada double T ada V, oke, I put here ada U mungkin disini seseorang, aku dapat kayak manager, general manager, ya, oke ambil, nggak semua, tapi mungkin spesifik aja, ada M oke double V, aku taruh di atasnya aja ya kemudian ada B ada C oke ada D ada E kelihatan ya oke, so kemudian double E F oke bottom of the deck, aku dapat huruf C oke, aku taruh disini oke, kelihatan ya oke, so it's fine oke, so kita lihat dulu dari mungkin ada appearance, ciri-cirinya atau mungkin ada apa sih yang aku bisa dapat dari this card, oke oval face, oke, mungkin seseorang berwajah oval atau mungkin ini wajah kamu oval oke, kemudian disini aku dapat dark eyes oke, seseorang mungkin bermata gelap ah, no lah ya, mungkin kayak coklat kehitaman hitam, kecoklatan atau coklat atau hitam maybe disini oke, color hair oke, mungkin seseorang yang mewarnai rambutnya atau rambutnya berwarna dalam artian mungkin warna aslinya misalnya hitam dia color mungkin agak coklat atau mungkin kayak blonde atau mungkin brown ya, seperti itu blonde ya, pirang, coklat, anything atau warna rambutnya berbeda dengan kamu could be oke oke, disini ada plam oke, mungkin seseorang disini badannya agak gemuk agak berisi atau chubby oke, atau agak gemoy mungkin seperti itu oke, nggak semua tapi could be ada sisi mungkin pipinya chubby dia agak gemoy mungkin seperti itu let's see aja oke, disini aku dapat wish oke, so aku lihat oke, disini ini spesifik aja ya spesifik person oke, mungkin dia lahir di bulan Maret oke tanggal 3 mungkin di bulan Maret atau mungkin kamu baru bertemu di 2023 ini atau mungkin, sorry mungkin ini kamu baru putus di 2023 ini maybe, oke ini hanya spesifik aja kemudian kalau aku lihat mungkin seseorang usia 30 plus 30 plus 30 31, 32, 33 sampai 30 plus pokoknya oke oke, disini aku dapat work so mungkin kamu terhubung pekerjaan ya, atau mungkin satu pekerjaan sama dia atau mungkin disini seseorang yang workaholic ya, kerja-kerja-kerja atau kamu dan dia putus karena pekerjaan could be, oke ambil mana yang risk on it oke narrow eyes mungkin matanya kecil agak sipit maybe, could be oke disitu kemudian disini freckles oke, mungkin seseorang punya freckles atau titik-titik hitam di wajah mungkin bisa seperti itu oke, karir ya, aku lihat dia seseorang yang sangat karir-oriented sangat fokus di pekerjaan yang workaholic disini mungkin juga ada usia 40-50 oke, semungkin dia 40-50 atau mungkin kamu 40 tahun 50 tahun mungkin seperti itu oke, disini ada short oke, so mungkin disini kamu lebih pendek dari dia atau dia lebih pendek dari kamu eh, ya mungkin dia lebih tinggi dari pada kamu ya, pokoknya ada yang ada yang beda disitu tingginya kemudian disini small eyes aku lihat seseorang yang punya mata kecil jadi, matanya kecil disitu gak besar oke oke, disini good looking seseorang yang mungkin tampan menarik attractive disitu cantik ya, beautiful handsome ya, aku lihat dia attractive good looking disitu ya, again dia mungkin rambutnya berwarna coklat kemudian disini mungkin dia berkulit medium eh, cerah disini cerah ya, dia mungkin mungkin ada perbedaan kalau kamu agak gemuk dia agak slim, langsing atau kamu yang slim dia agak gemuk agak gemoy mungkin seperti itu dan long face mungkin seseorang punya wajah yang long yang panjang dan mungkin disini seseorang beruban atau mungkin dia lebih tua daripada kamu ya, mungkin seseorang berambut keriting atau berombak disini dan aku lihat dia seseorang yang mungkin kamu dulu ada history ada kayak dekat ada cerita sama dia kamu kayak seseorang yang dulu pernah membuat kamu kayak bener-bener kayak jatuh cinta luar biasa seseorang mungkin humoris menyenangkan atau mungkin disini seseorang yang kayak fun, lucu disitu mungkin juga bisa oke tapi mungkin dia tampan menarik oke handsome mbak Let's see lagi disini oke aku dapat sending kemudian disini patient healthy choices kemudian disini paradise oke so hammer oke kita ambil hands of cards oke separation yes oke twin flames oke kemudian disini aku dapat meeting someone new oke 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 yang sedang merindukan kamu disini ini juga bisa ada dua ya mungkin seseorang yang baru kamu temui maksudnya dalam artian kamu baru ketemu kamu baru jatuh cinta atau dia baru jatuh cinta sama kamu karena aku lihat disini kayak ada meeting someone new jadi mungkin dia mulai ada hati sama kamu dia mulai falling in love sama kamu ya bisa jadi juga ini ada lagi orang yang merindukan kamu ini adalah seseorang yang kamu putus sama dia mantan karena disini ada separation atau mungkin disini seseorang yang jauh ada long distance oke oke long distance dan disini dulu juga mungkin seseorang yang apa ya yang ada mensabotase hubungan kamu kalian disini mungkin dengan egonya mungkin disini seseorang dengan emosionalnya mungkin disini arogannya angkuhnya bisa juga mungkin dia twin flame kamu yang sedang merindukan kamu adalah twin flame kamu aku lihat disini ada long distance mungkin seseorang tinggal dekat air mungkin kayak pantai danau sungai ya aku dapat seperti itu mungkin disini seseorang lahir di bulan Juni Juli Agustus kemudian kalau aku lihat seseorang sangat suka dengan balon aku dapat balon disini atau mungkin emang dia fobia sama balon orang kan ada masing-masingnya disitu dan aku lihat bisa jadi ini juga seseorang merindukan kamu dan memikirkan kamu saat ini adalah orang baru yang punya passion sama kamu luar biasa yang punya kemistri instan luar biasa dan kamu dan dia menyukai satu sama lain bisa jadi orang yang baru kamu kenal di 2023 ini oke atau disini kalau aku lihat kayak ini energi seseorang di masa lalu yang mungkin ada mantan kamu yang bener-bener kayak kangen sama kamu mungkin ke depan dia kayak ingin terhubung lagi sama kamu dia ingin kayak working on it take a chance dia ingin meminta kesempatan untuk union lagi sama kamu atau kamu close energi masa lalu dan kamu buka awal baru dan kamu bertemu orang baru that's why disini ada meeting someone new bertemu orang baru dan mungkin kamu kencan mungkin kamu jalan dating disitu dan mungkin dia adalah your real twin flame mungkin twin flame sejatinya kamu disitu dan yes kamu yang makin mencintai diri kamu kamu makin fokus sama diri kamu membuat orang yang baru kamu temui itu kayak bisa tergila-gila terobsesi sama kamu atau kamu yang mulai mencintai diri kamu kamu sayang sama diri kamu kamu mulai taking care of yourself self care being happier self love disitu akhirnya membuat orang di masa lalu ketrigger sama kamu kamu udah gak obses sama masa lalu kamu udah fokus kamu buka awal baru ada orang masa lalu yang merindukan kamu bisa jadi juga ini dua orang merindukan kamu two people oke so mungkin energi orang masa lalu satunya lagi energi orang baru yang kamu temui saat ini dan mungkin kamu juga ada kayak dia kangen mungkin menghabiskan liburan sama kamu mungkin ada long distance mungkin ada perbedaan ras kultur budaya could be tapi kalau aku lihat kayak mungkin two people oke dua orang disitu oke so let's see mungkin apa yang ingin seseorang itu sampaikan sama kalian oke i love you unconditionally oke mungkin seseorang menyadari ya aku sangat mencintai kamu you can you can closer than anyone ya tidak ada yang bisa seperti kamu like really really tidak ada yang bisa menyentuh hatinya seperti kamu oke let me see sebentar agak jatuh i'm so sorry wait a minute oke i remember every detail of that day oke so bisa jadi ini mungkin energi mantan masa lalu yang yang ada hal atau momen yang dia gak bisa lupakan soal kamu like like bayang-bayang kamu tuh menghantui dia atau disini kamu yang lagi dekat dengan seseorang yang baru dan dia kayak gak bisa melepaskan kesan pertama ketemu sama kamu like mungkin kamu atraktif mungkin kamu cantik kamu menarik kamu good looking dan like dia jatuh cinta disitu sama kamu that's why oke atau mungkin ini energi orang masa lalu yang gak bisa melupakan apapun tentang kamu disitu oke kemudian disini you don't know how hard it was to let you go jadi mungkin ini energi seseorang di masa lalu kamu gak tau sih betapa susahnya betapa sulitnya betapa susahnya aku melepaskan kamu waktu itu membiarkan kamu pergi hatiku pun sakit mungkin disini dulu ada pengkhianatan ada pilihan dia diharuskan memilih apakah kamu apakah orang lain apakah kamu apakah karirnya apakah kamu apakah keluarganya apakah kamu apakah egonya so ya like it's not easy tidak mudah disitu dan I'm grateful for the spiritual lesson again mungkin kamu dan dia ada koneksi twin flame atau saat ini seseorang yang sedang merindukan kamu even memikirkan kamu adalah twin flame kamu you're real twin flame energi yang dan yang kemudian disini I'm not available mungkin mungkin seseorang yang merindukan kamu adalah seseorang yang saat ini memang kamu tidak ada komunikasi kamu benar-benar kayak lost contact gitu aja benar-benar kayak hilang gitu aja tapi dia memikirkan kamu dan pay attention to your dream perhatikan mimpi kamu mungkin dia hadir di mimpi kamu atau gak ada angin gak ada hujan gak ada petir gak ada apa tiba-tiba kamu keinget sama dia so itu mengindikasikan dia lagi kepikiran kangen sama kamu oke oke I will wait for a sign from you mungkin seseorang disini menunggu entah menunggu kamu yang menghubungi dia entah menunggu kamu yang menelpon dia memulai kembali ya karena mungkin dia sudah tidak ada keberanian atau dia takut disini oke atau ini energi secret admirer yang sedang merindukan kamu yang sedang memikirkan kamu like kamu ketemu your crush ya crush kamu naksir seseorang atau seseorang naksir kamu dia kepikiran sama kamu dia merindukan kamu disitu like I want to see you again and again and again aku pengen ketemu kamu lagi mungkin kayak begitu oke again I want to be more than friends oke so bisa jadi ini juga energi yang baru yang kamu baru dekat tapi kalian mungkin masih sebagai teman atau mungkin dia secret admirer dan dia mau lebih dari teman oke so kayak dia berharap untuk bener-bener bisa mungkin dekat sama kamu mengenal kamu lebih jauh disitu ya dia ingin kayak membangun hubungan dengan kamu disitu dan dia melihat kamu seseorang yang fun menyenangkan yang baik yang nurturing yang care yang sayang yang peduli yang simpati dan empatiknya luar biasa dan dia melihat kayak kamu tuh tulus so dia jatuh hati sama kamu oke oke so mungkin ada tambahan lagi oke oke let's see oke you are my everything oke hmm i could be your hero baby oke disini aku dapat strength ego oke done oke let me pick another card oke i don't want to lose you oke i just want space oke kita ambil dua lagi ya oke you are wrong oke again oke ini juga banyak sih yang mungkin merindukan kamu yang mungkin kamu ada konflik di masa lalu especially kamu ada berantem sama dia ya mungkin ada argument atau disini kayak kalian mungkin ada kind of toxic tapi toxic itu kan hubungan toxic itu apa ya ya bertahan juga sakit melepaskan juga sakit tapi better untuk melepaskan cuma mungkin ada tetap dia kayak merindukan kamu dan mungkin kamu ada konflik sama dia kemudian disini seseorang yang apa ya bener-bener kayak menganggap kamu luar biasa dan jatuh hati sama kamu atau seseorang yang masih menyimpan rasa oke because you are my everything kamu lah segalanya buat aku dan i could be your hero baby aku bisa saja menjadi pahlawan kamu baby tapi seseorang disini pun mungkin memiliki ego yang luar biasa aku dapat kayak seseorang Leo disini Leo Eris Capricorn Taurus Taurus ya disitu kuat banget oke dan if I ask you to stay would you leave bisa jadi juga disini aku I'm so sorry disini gak semua tapi aku ada kayak forbidden love cinta terlarang lagi so mungkin kamu ada pasangan dia ini pihak ketiga mungkin dia ada pasangan kamu yang pihak ketiganya atau mungkin kalian sama-sama ada pasangan tapi era kalian berpisah dan kayak masih merindukan gitu loh kayak masih memikirkan oke so ya mungkin kamu pasti tau siapa orangnya jika ini memang risonet I just want space ya mungkin dia butuh waktu dia butuh space dia butuh ruang tapi dia tidak ingin kehilangan kamu I just don't want to lose you kamu salah kalau kamu bilang aku sudah melupakan kamu aku sudah move on actually I don't I don't want to lose you aku belum bisa move on aku tidak ingin kehilangan kamu dan dan mungkin disini juga ini ada kata-kata I want to start family with you mungkin seseorang akan kembali atau bisa jadi disini juga ini energi orang baru yang kayak dia pengen awal baru sama kamu ya mungkin kamu saat ini long distance atau mungkin kamu saat ini kayak masih mengenal dia lebih disitu dan you are so beautiful ya dia melihat kamu sosok yang luar biasa cantik tampan menarik disitu aku dapat disini kayak beautiful handsome oke so ya dia melihat kamu kayak atau mungkin disini kayak ada seseorang insecure ini energi masa lalu ya yang kamu gak ada komunikasi tapi dia masih stalking kamu my dear oke so ya itu dia aku dapat seseorang disini pekerja kantoran mungkin dia suka pakai kemeja pakai jas dia mungkin pekerjaannya terhubung dengan kantoran mungkin seseorang bekerja di perbankan di kantor disitu aku dapat kayak akunting consultant apa lagi ya disini aku juga ngedisk ini kayak mungkin seseorang ini ya aku dapat kayak kulitnya cerah cerah ya cerah bisa mungkin cerah ke medium ambil mana yang resonate tapi dia melihat kamu susak yang luar biasa dan ya mungkin dia ingin kembali yang mungkin energi masa lalu atau yang energi baru ini kayak pengen lebih dari teman dan pengen punya pengen lebih komitmen sama kamu disitu oke so aku dapat kota disini mungkin kota J mungkin serang dari Jakarta mungkin kamu mungkin Jogja Yogyak Jogja oke so ambil mana yang resonate atau dia dari negara J oke take what resonate oke so itu dia mungkin pesannya I hope you enjoy it thank you so much and bye bye see you on the next reading thank you and have a nice day bye